Tau itu sih, kalau banyak yang ngetik katanya diarahinnya ke Dinar, cuman itu kan nyerangnya nyerang bapak, katanya bapaknya itu kalau ngomong kayak bencong kan jahat banget, ya kalau memang gak suka sama Dinar, silahkan kalau mau ngata-ngatain Dinar, tapi kalau sama orang tua jangan kayak kasihan. Dinar sih liat dari instastory dia, kayak banyak orang ngetikin, Kak Dinar aku gak terima, bapaknya Kak Dinar dikatain kayak gini, jadi dia tuh sebelum ini juga pernah nyerempet Dinar juga, cuman Dinar gak bales, kayak ya lo males lah, gak pernah, gak pernah sama sekali Dinar, kalau temenan juga pilih-pilih kalau yang... Kak, kenapa nih, kok lucu gak luna kayaknya sering ngerempet sama orang-orang, gak tau lah, kalau aku kan banyak show-nya, nanti kalau Dinar kan, maksud itu kalau show itu kan brand-brandnya juga bagus, terus, ya kalau yang terlalu image-nya negatif, ya aku gak pernah liat tuh banner atau player dia di luar kota atau kayak gimana, kalau kita kan, kalau yang brandnya bagus, aku sering tuh kayak liat, maaf ya kayak Mas Aji, terus, ya kok banyak musisi yang lain, kayak dipampang gitu, Itu namanya sama brand bagus, Nah, oh, tapi kan bapak-bapaknya itu untuk Pak Dinar, nih, gak kalau dia memang udah terus-terusan, apa ya namanya itu terus-terusan nyerempet, bapak, ya aku mau kasusin, tapi, lu terserah kalau mau jelek-jelekin gue, gak apa-apa, tapi kalau udah bapak, aku gak terima, tapi bapak sih tau, kan gara-gara mungkin bapak suka ngomongnya ke Mayu, lu pikirin aja, orang tua yang udah mau 60 tahun, kan bapak tuh 58, udah mau 60, Lu, ya masa ngomongnya ngotot, ya gak mungkin lah bapak gue, udah tua, Shay, lu gitu ya, Adir gak terima, tapi liat ke depannya apa yang Dinar lakukan, karena Dinar kan sibuk juga banyak kerjaan, Dinar belum tangani pasusin, gak usah cari sensasi kayak gitulah, ya, apa ya, namanya itu berkreasi, lu tuh siapa, lu tuh youtuber, atau musisi, atau apa gitu, Mendingan kerjain itu, biar show-nya banyak, biar cepet kaya, kayak gitu, bukan murnya cuma Sub indo by broth3rmax